Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh kakang usah daya nak kerasa mumpinkan surkan jang Nabi Muhammad s.a.w keutamaan sasyurah jabtehnya diantawisna anu bisa ngalaksanakan ngagungkan anak karena ia bulan ku ngalaksanakan ibadah kugusti Allah maka bakal lukurkan darajat kugusti Allah sekarang ini padilah serang keutamaan bulan rajab sasyurah jabtehnya calma nubis ngalaksanakan ibadah inna bulan rajab maka bakal dilukurkan darajat aku Allah s.w 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 maku mengaguh s.w Allah tosmah parinan rahmat kakakami nyataku diangkat darajat kaw Allah s.w mudah-mudahan orang kugusti laku umat diangkat darajatnya diangkat darajatnya nyatakan diperbarinan rahmat kaw Allah s.w s.w yang kedua saudakoh di bulan rajab itu disambikan sarang ibadah haji ceng umrah keutamaan saudakoh di bulan rajab sampai sarang ibadah haji ceng umrah dan mawi ulah diajar karoret terutama di bulan iya sahabat dengan orang karretnya rugi dua kali rugi karena orang malasuk ke syurga rugi untuk menampahkan gajaran murah murah nanti Allah s.w s.w kusodakoh saikhlas na orang maka bakal menampah gajaran sambil sarang ibadah haji ceng umrah anu katilu sarukannya rasul ibadah di bulan rajab umat kami bakal dicinkan kusya Allah di syurga nak kusya Allah di atas syurga firdaus saya pemerang tidak melaksanakan ibadah laras laras ibadah orang di bulan rajab kalau mengagum karena ia bulan maka Allah bakal baparinan kata jamaah cengkan di syurga Allah s.w kawpat puasa sapway saruk jam puasa gendap puluh bulan seorang kanya rasul atan apik sami sarang ibadah puasa sunat lima tahun tak ikut agung kukam murahan Allah di bulan rajab maka puasa sapway bay sami sarang orang puasa sunat kena puluh bulan atau lima tahun disebut bulan Allah bulan agung sabab rahmat kamurahan kajanan gusti Allah istu ning pikan umat kami seorang kanya rasul anung agung kena ia bulan tak kum laksan ibadah Allah subhanahu wa ta'ala tadi kita tidak berupa sesuai seorang nami bulan rajab rajab bahasa arab ayah huruf arab roh jim roh nanya rahmatullah jim nanya judul bah nanya biru rullah roh roh rahmatullah nyata kanya Allah judul nyata kamurahan Allah biarullah kehadiran wisya Allah tahdina bulan jalman bisa laksan laksan ibadah Allah subhanahu wa ta'ala mengagungkan kena bulan maka bakal menang sakal idai naun sabab na bulan disebut bulan Allah bulan agung sabab rahmat na kamurahan na kehadiran kusya Allah istrin pikin umat kami anu ngagungkan kanak bulan seolah kanya rasul umat kami ulas saukurnya hu bulan bulan Allah tapi sing nyahu kanak jerwah nanak ya bulan nyata tadi rohmat na kemurahan na kehadiran na kusya Allah ya pasti nepi ke umat kami seolah kanya rasul nubisa ngagungkan nak kanak ia bulan ini sebut bulan Allah teh nyata rahmat na kamurahan na sarang kehadiran Allah sakumat tadi orang puasa saukur sapwek sami sarang puasa orang lima tahun ia tekuk kamurahan Allah sodakoh dina bulan rajab sarwajang ibadah haji jang umrah yaku kehadiran Allah Allah maha murah Allah maha berehan taitan diantau senang sahur kanyur rasul kami lain dengan seukur menang tugas sholat tungkul demi rajgan anak kanyang nabi tapi kami sahur kanyur rasul ditinggal di surga ayana neraka ayana manusia anubagja ayana manusia anusilakan misiksa yang rupa-rupa di tinggal rupa-rupa kanyur rasul sebab bulan bulan agus di Allah bulan menang tugas di Allah sholat anu lima waktu yang disebutkan bulan hari ulang tahun sholat anu lima waktu menang tugas di Allah subhan bolongan sholat anu lima waktu di bulan bilang barah orang nambahan sholat sholat mesanis ta'jud tasbih nak serang saja barah saja barah atuh sholat anu lima waktu atuh ulang di bolongan berperikun di bulan bulan saja orang sekal bolong atuh di bulan sampai surga rasul sholat kurang anu lima waktu ulang di bolongan itu parjama asa walongan anu sakitul ga'na anu ngocor chayna layan sawkur walongan tapi ayat cahaya ayat liang ayat walongan cahaya liang disadiakkan ke Allah kerisaha kerumat kami surkanya rasul umat kami anu anu bisa ngagung karena bulan bulan rajab nahun hari walungan teh nahun hari cahaya teh oke nan riang teh walungan rajab cahaya rajab riang rajab hari walungan rajab nyata sekumaha orang 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 sering ngadamu bahwa di akhirat Allah nyata kan disebut walungan rajab kerisak kerumat kang rasul bisa ngamakan ngagung ken anak kan ayah bulan di bulan rajab bakal di paparinan minum cahaya walungan rajab anu rahsana amis alabatan amis namadu sengit lwi sengit alabatan minyak kasturi yang tiis lwi tiis alabatan salju ta'iyo walungan rajab bakal dipepalingkan ke gusti Allah bikin jalma anu bisa mengagumkan karena ibu bulan Allah s.w.t namun ada cahaya rajab cahaya rajab yang merupakan cahaya dimana mungkin di akhirat di hari kiamat berita dimana menang poek di sirot menang poek maka cahaya rajab ini bakal nonton ke orang di akhirat mentas karena sirot buhdi masar buhdi mana orang bakal menang cahaya cahaya rajab bakal ngulungan ke orang menyelamatkan ke orang ini nyukang sirot mustaqib dan dari liang rajab surgo simpuring liang rajab ternyata merupakan terowongan terowongan anu caang terowongan anu lega anu nyaman anu indah piken jalma jalma mentas atau nyebrang atau asup karena terowongan piken menuju tempat piken jalma bisa ngagungkan karena ibu dan rajab ngagungkan kumelaksanakan ibadah ke Allah subhanahu ta'ala beda jalma anu menang liang rajab menang nak menang liang atau terowongan atau lubang ini lubang anu sempit polek engap caba lubang rungga rungga lubang cucup lubang binatang buas orang macam-macam ini akan diseberangi direwati mudah mudah-mudahan sana sekedik anu didugikan mudah mena man 4 barokahana setelah itu kita menang kita dapatkan siam kering baik anu rasna et Allah subhanahu ta'ala bila itu peku al-hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima